Selamat siang, selamat datang Mas Andre, selamat bergabung dengan kami di sini dalam semua mahasiswa Tata Busana 2019. Untuk kali ini mungkin acara perkuliahan ini diisi oleh Mas Andre, Adriana, ini sebagai seorang desainer kondang yang ada di Surabaya, dan ini Mas Andre masih muda, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari mansa negara. Jadi nanti harapan kami bahwa mahasiswa kami di sini bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dari apa yang sudah mahasiswa terima dari kami. Jadi ini supaya pengalamannya dari Mas Andre itu ditularkan kepada mahasiswa kami, Mas Andre. Jadi mahasiswa kami itu bisa, tidak seperti kata dalam tempurung ya Mas Andre, mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan khususnya fashion untuk busana pria itu di industri khususnya. Karena mengingat bahwa mahasiswa di empat tata busana ini nanti akan menjadi seorang desainer seperti Mas Andre. Nanti monggo setelah mungkin ini langsung saja dilanjutkan Mas Andre untuk memaparkan sedikit bagaimana sih perkembangan industri fashion khususnya busana pria saat ini. Karena saat ini kan busana pria tidak hanya kemeja itu-itu saja, tetapi kemedanya yang bagaimana, kemudian ukuran-ukurannya seperti apa, kemudian trend fashion saat ini itu yang seperti apa. Nanti supaya Mas Andre bisa menjelaskan secara gamblang kepada mahasiswa kami, Mas. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk acara pembukaan ini. Monggo Mas Andre, dimulai. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kenalkan dulu Mas. Masih bujang, Mas. Iya. Pernah lagi saya, Aldri, tetap. Masih bujang, tetap. Masih bujang, Bu. Enggak berubah sejak tiga minggu yang lalu. Ini mahasiswa yang lain, Mas. Oh, lain lagi? Iya. Oh, beda lagi. Oke. Oh, ini beda sama yang kemarin, Bu. Waktu. D4, mahasiswa angkatan 2019, Mas Andre. Ini maaf ya, di sini saya mengatakan Mas, karena memang masih muda banget. Begitu. Dan saya harapkan untuk mahasiswa kami nanti bertanya ya. Bertanya tentang perkembangan dunai fashion saat ini kepada Mas Andre sebagai pakarnya. Ya. Itu ya, Mbak. Siap-siap untuk bertanya. Iya, monggo. Iya, ini bahasanya lain, Mas Andre. Kecilakan dan perkembangan diri. Oke. Nama saya Aldri Neryana. Saya sudah di dunia fashion sudah sekitar enam tahun sih, baru enam tahun. Dulu saya awalnya sekolah di teknik elektro di ini, UNSW Australia. Terus The Fashion Institute juga di Australia. Terus ke Inggris dulu. Di Santa San Martin cuma enam bulanan gitu, enam bulan, empat bulan gitu. Terus balik ke Indonesia. Sekolah lagi bisnis manajemen di BINUS. Dan yaudah, sampai situ aja sih belah sekolahnya. Masih belum ada lagi. Terus, kalau show kayaknya udah di Indonesia, di Jakarta pastinya, Surabaya, Semarang, Jogja, Menyuwangi, Kupang, terus Solo. Banyak sih kalau itu, Bandung juga. Kalau di luar negeri, pernahnya Jepang. Sama terakhir ini Rusia, tapi dia lebih ke virtual show sih. Acaranya di, tapi ini Mercedes-Benz Russian Fashion Week gitu. Yang paling terakhir, ya gitu aja sih. Kegiatan sekarang tetap bikin baju, sama mengajar, sama bikin, apa, ikut sama pemerintah buat pelatihan-pelatihan sih sekarang. Terakhir pelatihan di Likupang baru datang ini. Hari ini saya mau jelasin soal ini sih, apun mayanya lebih ke outerwear sih, lebih ke jaket gitu. Karena kan nanti ada tugas untuk bikin jaket ya. Jadi saya mau jelaskan aja tentang apun mayanya macam-macam jaket. Karena sebenarnya untuk jaket pria itu, macamnya tuh lumayan banyak. Tapi yang saya masukkan di sini kayaknya cuma ada 18. Ya biasanya tuh dulu saya belajar kayaknya ada 40-50an gitu sih. Tapi yang sekarang biasanya di, apa, bentuk dasarnya biasanya 18 ini aja sih. Yang lainnya tuh lebih kayak turunan aja. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya mungkin kalau misalnya tahu tentang outerwear itu biasanya kayak sesuatu yang kita pakai di luar baju ya, baju dalam gitu. Nah jenis-jenis outerwear ini yang biasanya dipakai untuk pria itu sangat-sangat banyak. Nah ini jenis-jenis ini akan saya anuin dari pertama, apa, akan bisa jelasin per ini sih, per jenis sih. Yang paling sekarang paling ya sering banget itu dipakai sama orang-orang itu bomber jaket. Bomber jaket itu biasanya awalnya dulu itu secara historis itu dipakai sama kayak pilot gitu. Biasanya kayak US Navy, jadi pilot-pilot di US, biasanya yang biasanya pakai. Tapi sekarang sudah, apa, dulu itu awalnya tuh sekitar tahun berapa ya? 1900-an gitu, 1990-an gitu sudah mulai banyak banget fashion designer yang bikin bomber jaket. Dan tahun 2000-an juga cukup itu, amalnya cukup booming lagi, bomber jaket itu. Dan bentuknya pun udah beda-beda. Kalau dulu tuh awalnya cuma pasti selalu pakai kulit, kalau bomber selalu pakai kulit gitu. Kalau sekarang banyak yang pakai nilon, karena biar lebih, apa, mungkin secara HPP juga lebih murah juga. Dan secara produksi juga bisa lebih banyak yang lebih cepat. Dan bentuknya juga lebih variatif, karena biasanya kalau pakai kulit gitu ya, kalau kulit yang asli kan kita terhalang sama ukuran kan. Ukuran kulit biasanya cuma kayak mengikuti bentuk hewannya aja kan. Jadi kalau misalnya mau bikin yang mungkin oversize gitu tuh butuhnya itu pasti polanya nanti kayak kepotong-kepotong gitu loh. Kalau misalnya pakai kain yang lebih kayak nilon atau mungkin kartun itu pasti biasanya kita bisa bentuknya lebih variatif. Typically biasanya pakai zipper depan, terus pakai rib tangan, sama rib di bagian ini, apa, di waist. Nah ini contoh-contohnya, biasanya itu awalnya yang kanan itu ya, jadi bentuknya tuh lebih kayak fit body gitu. Tapi sekarang sudah banyak banget yang bikinnya itu lebih oversize, kayak yang sebelah kiri atau yang bagian tengah kayak gitu. Dan biasanya sudah mulai banyak variasi-variasi sih. Kalau dulu biasanya cuma kasih ada pocket gitu di depan, kanan-kiri, terus sekarang biasanya ada yang kasih pocket di belakang, abis itu ada yang juga, apa, dikasih kayak sambungan gitu di bawahnya biar ada kayak tambahan lagi atau mungkin diperpanjang gue berjaketnya. Sekarang lebih variatif sih. Tapi ini biasanya yang model-model normalnya yang biasanya dibeli itu yang seperti ini. Karena kalau cowok kadang-kadang agak susah ya kalau kita mau, apa, kalau ngomongin soal yang buat show sama yang buat jualan, kalau yang jualan mungkin harus dinormalkan, karena kalau cowok itu pinginnya tuh tampil sama dengan teman-temannya. Kalau yang cewek kan pinginnya kan tampil beda gitu kan, kalau cowok biasanya pingin kayak blending sama teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya bajunya terlalu beda banget sama yang lain itu, kadang-kadang nggak mau gitu. Jadi mungkin kalau segi warna gitu juga mungkin lebih yang dark, jadi nggak terlalu apa, kayak bold banget gitu juga. Mungkin kalau siluet bisa di, ini lah, bisa di, bisa main di siluet ya, kayak misalnya tangannya dibuat lebih panjang, jadi bisa kayak ditarik ke agak ke atas kayak gitu, itu bisa buat opsi-opsi aja sih. Atau mungkin di bagian kerahnya itu biasanya kerahnya cuma sampai di sebelah sini, itu kerahnya diturunin, itu juga bisa. Tapi secara estetika masih bagus, tapi nggak terlalu mencolok. Biasanya itu lebih main ke detail sih, detail-detail kecil. Misalnya apa, zippernya, zippernya biasanya, oh zippernya cuma atas aja, atas ke bawah, atau mungkin sekarang bisa atas ke bawah, atau bawah ke atas, kayak gitu. Jadi kayak lebih, secara fungsional juga bisa lebih banyak juga gitu. Lebih variatif lah, secara fungsional sama secara pake, dan apa ya, kalau secara warna sih biasanya tetap aja sih, tetap dark, sehingga biasanya nggak ada perubahan kalau di menswear. Terus ada baiker jacket. Baiker jacket ini biasanya kalau misalnya cowok-cowok lagi fase rebellious gitu, abis itu amanya, kalau dulu mungkin yang pake, kebanyakan orang-orang yang itu ya, amanya cowok-cowok yang motoran, kayak gitu. Tapi sekarang sih sudah banyak banget yang pake, bukan orang-orang motoran juga, cuma buat keliatan aja, amanya lebih kesan rebelliousnya gitu. Typically biasanya mereka pake zipper depan, terus biasanya tuh ada kayak stud, kayak gitu, di, apa, di jaket-jaketnya. Jadi banyak banget kayak, apa sih kalau stud itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Kayak, ya pokoknya stud lah, yang amanya kayak besi-besi gitu buat di, ini, buat dijadikan kayak penghias-penghias aja. Tapi kalau misalnya kalau di women's wear gitu kan, studnya kan biasanya bisa banyak gitu kan, biar bisa, apa, kelihatannya itu bold gitu. Tapi kalau di cowok gitu, itu biasanya main kayak misalnya nih, sebelah kanan atas itu ada biker jaket punya Junje, itu dia lebih main ke pola. Jadi apa, mereka ada, zippernya tuh kanan-kiri kayak gitu. Dan kalau yang kiri ini kan punya-nya Hedy Slimman, klasik biker jaket. Jadi, Hedy Slimman itu, sekarang kreatif direkturnya Selin, kalau dulu itu, dia itu memang sempat di selorong, dia pernah sempat di Dior Ong, dia sempat di, mana ya, Pak Tahir tuh, Pak Tahir tuh di Dior Ong. Nah, itu dia selalu, amanya, selalu bikin biker jaket. Biker jaket pun yang dia buat itu selalu yang klasik. Bahkan, bahkan sekarang itu selalu diomongin kalau biker jaket yang seperti kiri atas ini tuh, klasik biker jaketnya. Dia mau pindah ke brand apapun gitu, setelahnya dia bikin biker jaket gitu. Biasanya bedanya cuma dikit-dikit aja sih, kayak misalnya waktu di, kalau yang ini terakhir di-sellin seperti ini gitu ya, kalau di Dior itu, warna zippernya itu mungkin lebih kayak silver, kayak gitu, atau mungkin zippernya lebih gede, dan penempatan zippernya itu nggak sebanyak yang di-sellin, kayak gitu-gitu sih. Kalau, apa namanya, secara garis besar. Nah, pengembangannya misalnya kayak yang di bawah ini ada oversize biker jaket dari Marni gitu. Jadi memang, entah kenapa sekarang itu banyak banget baju-baju itu yang dibuat oversize gitu kan, karena mungkin lebih enak pakenya juga. Karena kalau dulu kan biasanya cowok-cowok sukanya yang lebih, apa namanya, fitted gitu kan, karena biar bentuk badan banget gitu. Tapi sekarang kayak oversize itu juga lagi trend. Jadi kalau biker jaket pun juga dibuat kayak oversize. Nah, oversize pun itu bukan berarti nggak bentuk ya badannya ya. Jadi kayak misalnya di bawah itu oversize baju kerjaketnya itu tetap badannya itu kelihatan masih bentuk lah. Cuma ukurannya aja agak lebih besar, dan biasanya itu di bagian shouldernya itu turun gitu. Jadi kayak ditambahin di bagian bahu-nya aja. Biasanya kalau misalnya bahu kita bikin biasanya berapa? 12 gitu. Wah, tambahin 4 cm, jadi biar turun gitu aja sih. Biasanya di situ yang ditonjolin. Ketiga, ada tracker jaket. Tracker jaket ini mungkin kalau di Indonesia biasanya lebih ini ya, taunya apa, jaket Levi's ya. Jaket Levi's itu yang kalau biasanya itu, kalau tracker jaket itu karakteristiknya itu ada ininya, ada poketnya gitu di bagian dada. ada poket 2 gitu, saku. Nah, biasanya itu di situ ada kayak, akhirnya ada jahitan lagi gitu yang bentuk V gitu. Kayak, ya itu cuma jahitan tambahan aja sih, jadi biar jahitan ada bentuk kayak V gitu. Kayak di sebelah kiri itu kan ada kan di bagian dadanya itu langsung ada jahitan bentuk V gitu. Jadi kayak bentar kayak kupnat gitu. Tapi sih, ya bisa dibilang kupnat sih. Dan biasanya mereka pakai denim, tapi biasanya sekarang itu tracker jaket nggak cuma denim aja. Jadi kalau misalnya dibilang karakteristik yang paling utama sih, lebih ke ini sih ada kayak poket di dada itu, terus ada kayak kupnat di apa, yang bentuk V sama ada bukaan depannya itu nggak pakai zipper, jadi pakai kancing. Dan bagian ininya kerahnya itu juga lebih kayak pointy gitu, kayak point collar. Nah, ada track jacket atau biasanya bisa dibilangnya kayak trackies. Kalau kayak trackies gini mungkin baju, apa, jaket-jaket yang biasa dipakai buat luar harga. Dia tuh lebih kayak sporty casual gitu, bahannya biasanya ringan dan agak melar. Dan juga biasanya dia pakai, apa, selalu pakai rib gitu, rib di tangan, rib di waist, kayak gitu. Dan kalau dulu mungkin yang bikin tuh lebih kayak Adidas, Nike, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kayak brand-brand besar, kayak Gucci, Prada, kayak gitu juga sudah bikin juga sih, kayak pack jacket. Karena memang lagi trend juga, baju-baju atlet sure. Jadi yang kesannya itu, akumannya kalau kita jalan-jalan itu habis olahraga gitu. Biar kelihatan lebih atletik lah intinya itu. Sebenarnya tujuannya tuh seperti itu. Nah, itu ada namanya herrington jacket. Jadi herrington jacket ini sebenarnya mirip bomber ya, tapi lebih smart. Jadi dia itu juga gak pakai rib, kayak gitu. Jadi semuanya itu bener-bener lebih tailored jacket gitu. Dan dia bentuknya biasanya lebih, apa, lebih slim fit, lebih kayak bentuk badan. Dan juga gak pakai rib card gitu. Dan memang bentuknya itu, pinginnya itu bikin kesannya itu gak ada kesan sportingnya. Jadi lebih kayak lebih smart, casual, dan juga kayak dibilang semi-formal, kalau misalnya dipakai buat acara, kayak acara-acara sore gitu tuh masih cocok gitu ya. Bukan acara malam juga ya. Jadi kayak buat jalan-jalan, kayak gitu-gitu sih. Hooded jacket. Hooded jacket ini sebenarnya istilah untuk jacket yang pakai hood. Ya mungkin kalau misalnya kita mikir, misalnya kayak sweater gitu ya. Sweater kan kalau misalnya sudah ada penutupnya gini, namanya hoodie gitu kan. Ya kalau misalnya yang jacket gitu, biasanya itu kalau sudah hoodednya itu sudah pakai hoodie. Namanya udah hoodie jacket. Sebenarnya, apa ya, intinya itu ada di hoodnya itu. Kalau misalnya ada biker jacket, itu pakai hood, jadi itu sudah hooded biker jacket kayak gitu. Kalau misalnya karakteristik lain sih, sebenarnya udah gak ada. Karena dulu sebenarnya hooded jacket itu biasanya, itu cuma biasanya lebih ke jaket-jaket kayak bomber gitu, dikasih hood kayak gitu. Tapi sekarang, jaket-jaket yang pakai hood itu sudah bermacam-macam variasinya. Ya tadi, kayak aku bilang tadi itu ada biker jacket yang udah pakai hood, terus misalnya puffer jacket gitu yang ngepah-ngepah gitu, juga biasanya pakai hood juga ada. Ya, terus dulu. Nah, overcoat. Overcoat itu biasanya itu kayak, ya kalau dibilang itu bisa seperti jas panjang lah ya. Dan bentuknya itu ada juga yang kayak double-breasted, ada yang single-breasted. Overcoat itu biasanya dipakai itu di tempat-tempat yang ada musim dingin ya. Jadi, kalau misalnya kayak di tempat-tempat yang winter itu, biasanya itu mereka kalau udah pakai jaket atau pakai jas gitu, di luarnya itu tetap pakai overcoat lagi. Jadi, kayak ada jaket, udah pakai misalnya kemeja gitu ya, terus pakai jaket, terus dikasih lagi overcoat. Itu biar tambah anget aja sih. Biasanya mereka itu pakai wool, dan panjangnya itu sampai di bawah lutut. Kadang sampai, ada yang sampai di lutut juga sih, dibuat panjang banget gitu. Dan ada juga yang bentuknya itu, ada yang kayak double-breasted, ada yang single-breasted, jadi kayak mirip kayak jas gitu, cuma panjang. Dan bahannya juga lebih tebel. Ini contoh yang di foto ini tuh, yang paling atas itu overcoat buatannya Raph Simon, kalau yang bawah ini, siapa tadi ini? Aku lupa. Kayaknya ini biasanya kayak gini-gini, biasanya buatannya Prada, eh nggak sih, Prada mungkin. Terus ada yang namanya picoat. Picoat itu sebenarnya kayak overcoat, tapi dia tuh lebih pendek ya. Jadi panjangnya itu, dia lebih sampai ke panggul. Sampai ke panggul. Terus dia itu biasanya double-breasted, dan dia itu karakteristiknya itu punya lapel itu besar banget gitu. Dan secara ini apa, bahan mereka tetap pakai wool. Dan biasanya kalau misalnya yang pakai picoat itu, dia dalamnya nggak pakai jaket lagi. Karena kalau misalnya overcoat kan, biasanya dia masih pakai jaket lagi gitu ya. Kalau picoat itu biasanya, karena dia itu memang pingin juga coatnya itu bisa bentuk badan, itu biasanya kalau misalnya pakai picoat itu, dalamnya nggak mau pakai apa-apa lagi. Jadi kayak cuma pakai kemeja aja, terus langsung pakai picoat. Dia biasanya kalau nggak pakai wool, itu biasanya campuran wool sama kasmir sih, biar-biar lebih tebel lagi. Nah, ini ada parka. Nah, parka itu biasanya itu di bagian hoodie-nya gitu, itu ada kayak wool-nya gitu, atau kayak pakai bulu-bulu gitu, pakai fur. Nah, biasanya juga buat winter collection. Dan karakteristiknya itu biasanya depannya itu ada kayak zipper, sama juga ada kayak penutup yang kancing depannya juga gitu. Kayak di gambar yang kanan. Bisa dilihat kayak apemunya, dan dalamnya itu biasanya ada, apa namanya, ada kayak busa, habis itu ada kayak apa, kalau aku bilang itu kayak feather gitu juga, kalau yang brand-brand yang gede gitu, itu pakai bulu, kayak bulu angsa juga gitu, itu juga kadang ada yang pakai, kalau di sini mungkin pakai busa, atau pakai ini ya apa, apa ya, kayak isinya bantal juga gitu. Tapi biasanya kalau di Indonesia, itu ada varian parka yang dibuat kayak summer parka gitu, jadi kayak dalamnya itu dibuat tipis, jadi memang dia nggak pakai, nggak pakai kayak bulu angsa, atau nggak pakai busa, atau kayak isian-isian gitu, jadi bener-bener apa, secara furing-nya pun juga, dia itu lebih tipis daripada parka biasanya, dan secara bahan, itu biasanya kalau parka itu ringan ya, ringan karena kan dalamnya juga ada tambahan lagi, tapi kalau di Indonesia itu biasanya, kadang-kadang ada yang pakai katun, kadang terakhir tuh lihat ada yang bikin parka dari denim, jadi kalau secara bahan, mungkin sekarang lebih variatif, dan karena di Indonesia itu kan, kan di Indonesia panas, jadi biasanya mereka untuk bahannya sendiri itu disesuaikan juga sih, jadi bisa lebih tipis, dan jatuhnya sih memang parkanya itu nggak structural daripada yang biasanya parka yang bener, jadi kayak dia lebih jatuh gitu, biasanya kayak di iniin aja sih, kayak cuma dikasih trikot aja sih, biar dia lebih structural dikit gitu aja, tapi banyak banget di Indonesia sekarang itu yang sudah nggak mau pakai trikot lagi, karena trikot itu biasanya kalau misalnya udah kayak berapa kali pencucian gitu, biasanya lepas gitu aja, jadi strukturnya juga udah hilang gitu kan, biasanya brand-brand yang udah high-end terakhir itu, aku tahu Mas Ali Karisma itu sempat cerita, dia udah nggak pakai trikot lagi gitu, karena biasanya kalau sudah pencucian kayak 12 kali atau 13 kali gitu tuh, trikotnya udah mulai lepas gitu, jadi kalau cara kayak mutu gitu, dia jadi nggak bisa yakin dengan adanya trikot itu bisa, mutunya bisa panjang gitu, kayak bisa long lasting lah, jadi sekarang biasanya udah ditambahin kayak apa, apa sih kayak bulu kuda atau kayak gitu yang biasanya buat, jadi kayak trikotnya juga bukan trikot yang udah di setrika, jadi kayak lebih ke dijahit tangan lagi gitu loh, jadi kayak dijahit dengan trikotnya gitu. Nah ini ada anorak, anorak itu sebenarnya parka yang amanya bukaannya itu cuma sampai dada gitu, kalau misalnya parka kan biasanya dibuka sampai ke bawah gitu, bisa lepas gitu kan, kalau yang ini bener-bener masuknya lebih kayak sweater gitu, lebih kayak sweater, tapi ada bukaan sampai ke dada. biasanya orang-orang itu agak rancu sih antara anorak sama parka, biasanya mereka bilang parka sama anorak itu sama, tapi sebenarnya itu sesuatu yang beda, kalau parka pokoknya itu bisa dilepas, kayak dilepas, dibukainya itu di depan itu lepas gitu, kalau anorak itu cuma bisa dibuka sampai setengah aja. Secara karakteristik sih sama sih, mereka bisa pakai hoodie, terus biasanya mereka dalamnya itu masih ada tambahan lagi, isian kayak gitu. Nah ini transcode. Transcode itu biasanya dibuat pakai waterproof katun gabardin. Nah, secara historis, katun gabardin itu pertama kali itu dikenalkan sama yang bikin berberi. Nah, warna klasiknya itu yang tengah ini. Biasanya dalamnya transcode itu ada lining lagi, yang bisa dilepas gitu, jadi kayak sebelah kanan itu, jadi kayak dalamnya itu ada kayak vest yang bisa dikancingin gitu. Jadi kalau misalnya kancingnya dilepas gitu, itu bisa jadi kayak transcode sendiri, dalamnya itu bisa dipakai sendiri sih, kayak vest sendiri gitu. Biasanya liningnya itu bentuknya ada kayak di wilting gitu, di kilting dulu, bentuknya yang kayak kanan itu kan di kilting. Jadi kayak selimut gitu, dan memang dalamnya itu dibuat kayak ini. Karena memang transcode itu sebenarnya kan biasanya dipakai itu di daerah-daerah yang kayak musim hujannya sering ya, kayak misalnya di UK gitu, di London, itu hampir setiap hari itu hujan. Dan makanya transcode itu biasanya dipakai sebagai pengganti jas hujan. Karena kan kalau jas hujan kan bentuknya nggak kurang fashionable ya. Kalau orang sana itu mereka suka banget yang rapi dan berkelihatan, apa ya, bukan di belakang formal ya, kelihatannya itu rapi dan kayak lebih fashionable gitu kan, itu mereka biasanya pakai transcode. Jadi transcode ini biasanya pengganti untuk jas hujan. Dan bahannya memang, yang lining itu kenapa bisa dilepas, karena biasanya kalau misalnya pas winter, mereka kan butuh yang lebih dingin, lebih hangat gitu kan, itu baru dipakai liningnya itu, yang lining yang sebelah kanan. Kalau misalnya udah musim panas, tapi misalnya masih, kalau hujan kan tetap siap hari ya, itu biasanya liningnya dilepas, jadi mereka cuma pakai transcode-nya aja, transcode luarnya aja gitu. Dan bentuknya itu biasanya, liningnya juga bentuknya fast panjang juga, sama kayak transcode-nya gitu. Dan bentuknya itu memang kayak, kayak code yang double-braced gitu, cuma lebih ke, memang karakteristik utamanya itu ya waterproof-nya itu, karena memang dia sebenarnya kayak pengganti jas hujan kan. Next. Nah ini raincoat, atau biasanya orang itu ada yang bilang, Macintosh code, atau make code gitu, jas hujan lah intinya. Nah kalau ini jas hujan yang proper itu, biasanya kayak gini. Bentuknya sebenarnya itu, secara bahan, itu hampir sama kayak transcode. Biasanya kalau transcode kan tadi pakai gabardin gitu ya. Kalau yang ini itu biasanya pakai, kayak apapun yang dilapisin sama, apa, cairan waterproof gitu. Biasanya kayak di rubberized, kalau aku bilang itu di rubberized gitu. Jadi kayak misalnya katun, atau misalnya mau pakai poliester gitu kan, itu dilapisin lagi. Jadi, biasanya itu karakteristiknya dia itu, kalau transcode itu pakai gabardin itu, kerasa masih kayak kain gitu. Kalau raincoat itu kerasa kayak ada plastiknya gitu di depannya. Ya, kayak berasa ada kayak plastiknya. Tapi kalau yang sebelah kiri ini, raincoat-nya udah, bentuknya udah pakai, apa, raincoat sekarang itu yang kayak sebelah kiri, itu sudah banyak yang mirip banget sama kain. Jadi mereka sudah mulai, apa sih, niru transcode gitu kan. Kainnya itu juga, kayak digabungin dengan gabardin juga. gitu. Dan secara ini, kayak secara pola nih kawan-kawan itu, dia lebih seperti ini, kayak apa, bukaan depan gitu aja, dan dia nggak double-bristed, kayak tadi kan yang ini, transcode kan, betulnya double-bristed gitu kan. Kalau yang ini bener-bener, kayak kemeja biasa gitu, dikancingin di depan, satu-satu gitu. Yang bener-bener kancingnya di tengah, bukan yang overlap gitu. Nah ini ada shirling jacket. Shirling jacket itu, biasanya dalamnya itu wool. Nah, ini mungkin, kita mikirnya itu, mungkin sama kayak parka ya, kalau misalnya parka kan, dalamnya itu wool, sebagai, kayak furing kan, kalau misalnya di, ini di parka. Tapi kalau di shirling jacket ini, memang kainnya itu, dari awal itu, sudah bolak-balik gitu. Luarnya itu kayak, apa, kulit, belakangnya itu ada woolnya gitu. Sudah, nempel. Jadi, sebenarnya, shirling itu adalah, lebih ke prosesnya sih. Kalau misalnya, kayak di parka gitu kan, itu, tadi aku bilang, antara jacket sama furingnya itu, kan, nggak nyatu nih, nggak jadi satu. Jadi, kayak misalnya, jaketnya itu sendiri, itu dikasih furing gitu kan. Kalau shirling jacket ini tuh, nggak ada furingnya deh, karena woolnya sama kulitnya itu, sudah nempel. Jadi, waktu, apa, woolnya diambil itu, itu diambil sama kulitnya. Jadi, kulitnya itu, waktu diproses, itu, kulitnya itu masih ada woolnya, masih nempel sama woolnya. Jadi, woolnya itu, nggak diserut gitu loh, nggak diambil, woolnya sendiri sama kulitnya sendiri. Jadi, kayak di domba gitu. Jadi, kulit domba, masih ada woolnya, masih nempel. Kalau biasanya, pakai wool sendiri aja gitu kan, woolnya dipisah nih, sama kulitnya. Kalau yang ini, kayak, dombanya dibunuhkan intinya. Kulit sama ininya, sama woolnya masih nempel. Jadi, waktu pewarnaan pun itu, kayak dibalik gitu kan, bawahnya itu, apa, wool, atasnya kulit gitu. Jadi, kulit yang atasnya itu, diproses untuk pewarnaan, bawahnya woolnya tetap warnanya. Nah, ini tuh, jaket ini cukup kontroversial, biasanya karena, kelompok pecinta hewan, kita gitu, itu biasanya, nggak terlalu suka, shirling jaket, karena ini yang paling, apa ya, sadis lah intinya. karena dia diambilnya itu, kulit sama, woolnya itu, jadi satu gitu loh. Kalau misalnya, wool aja kan, biasanya mereka ngambil woolnya aja, jadi, nggak perlu ngebunuh, ininya kan, dombanya gitu. Kalau yang shirling ini, harus dibunuh dulu, jadi harus diambil, sekalian sama, jadi makanya itu, harganya juga lebih mahal, kalau shirling jaket. Dombanya bisa disate ya mas? Iya bu, terlalu bisa disate bu, tapi kan kalau 100 domba juga, susah juga bu, kalau mau jual kuda dagingnya bu. Oh iya tak. Nah ini ada, duster jacket, duster jacket itu, sebenarnya kayak, versi, Amerikanya, transcode gitu kan, karena kalau misalnya di, orang UK itu kan, mereka lebih kayak, apa ya, dandy gitu, kayak preppy banget gitu kan, karena mereka suka banget, yang lebih rapi gitu, tapi kalau orang Amerika itu kan, lebih kayak outback, jadi kayak bener-bener, mungkin bayanginnya itu, ini deh, apa, cowboy gitu kan, cowboy, dan amanya mereka suka, baju yang lebih, apa, kombor-kombor lah, intinya lebih longgar gitu, itu kalau di US, itu ada namanya, duster jacket itu, itu, apa, kayak transcode, tapi dia lebih loose fitting, tapi biasanya itu, depannya itu, dipakainya itu, kayak berasa pakai cardigan gitu loh, jadi nggak pakai ini, nggak pakai kancing, kalau sekarang sudah banyak yang pakai kancing juga, karena mungkin lebih funksional ya, kalau yang dulu itu, aslinya itu, mereka nggak ada, nggak ada kancingnya, jadi bener-bener dipakainya tuh, kayak dibuka aja gitu, kayak, mungkin kayak baju-baju kaisar gitu loh, kayak, aduh, kayak kimurui kaisar yang gede gitu kan, itu kan nggak pakai kancing, jadi lebih kayak gitu sih, terus, mereka juga biasanya itu waterproof, dan dia, biasanya itu juga, kayak, apa, anti debu, karena mereka kan, biasa kayak cowboy-koboy gitu kan, jadi, mereka sukanya kayak anti debu gitu, makanya mereka juga, warna pun, biasanya itu, kayak udah serjakannya tuh, lebih ke, warna-warna kayak, warna-warna tanah gitu kan, jadi kalau misalnya kotor, juga nggak gitu kelihatan, mungkin kalau di Indonesia itu, orang-orang kayak, oh, pakai baju warna hitam aja, jadi kalau kotor nggak kelihatan gitu, kalau mereka, lebih ke warna-warna coklat gitu, jadi kalau misalnya kotor, mereka bilang nggak kelihatan, nah, habis itu mereka juga ada kayak kerah gitu, ini kerahnya itu biasanya, mereka juga removable, yang sebelah sini, yang ini, kayak sampai ke belakang itu, itu biasanya bisa dicopot juga, kerahnya itu, biasanya sih cuma buat pemanis aja sih, tapi kadang-kadang ada yang bilang itu, buat ini aja, sebenarnya, karena bagian sini, entah kenapa mereka tuh, nggak mau kotor bagian sini, jadi mereka ada kayak penutup lagi gitu, terus ada puffer jacket, puffer jacket ini, itu, jaket yang menggelembung, di mana-mana, jadi biasanya diisi, kalau dulu, itu biasanya diisinya pakai, ini yang namanya, bulu angsa, kalau misalnya, yang proper ya, itu benar-benar kayak bulu angsa, terus ada, dan itu kan cukup mahal, dan apa, angsa yang diperlukan itu cukup banyak, jadi sekarang biasanya dipakainya, isinya ini sih, apa, isinya bantal, kayak gitu-gitu, atau kadang busa, dacron ya mas, iya kayak dacron gitu, biasanya kalau sekarang, lebih dacron sih. Mas itu yang kiri, kalau nggak dipakai jaketnya mas? Ya itu, sekarang banyak juga itu, yang bikin, amanya, apa ya, variasi gitu, jadi jaketnya itu, bisa dilepas, terus jadi bentuknya, kayak pakai ini, apemanya pakai, pakai tas gitu, kadang ada juga, yang dalamnya itu, di bagian kayak furing gitu, itu ditambahin kayak, kayak pocket gitu loh, kayak jaket, kayak tas di dalamnya itu, karena kan dia sudah nge-puff kan, jadi kalau misalnya, mau ditambahin lagi, kayak barang, atau tas di dalamnya gitu, juga nggak, apa namanya, nggak akan terlalu mengpengaruhi bentuk gitu, karena dia bakal akan tambah, ngembung dikit gitu aja kan, ada beberapa itu, yang memang di dalamnya itu, udah dicampur dengan tas, jadi kayak digabungin gitu loh, di bagian furingnya itu, ada tambahan tas gitu, lebih kayak, ini sih, kayak saku gitu, saku besar gitu, itu bisa diisi untuk macam-macam barang, biasanya itu, kenapa dipakai kayak gitu juga, karena kan puffer ini biasanya, tipikalnya itu bener-bener bikin anget kan, karena dia, dark roadnya banyak lah intinya, jadi kalau misalnya nih, kita di tempat yang winter gitu, tapi kan kalau masuk ruangan kan, biasanya sudah ada pemanas ruangan gitu kan, jadi pasti tambah panas gitu, kalau misalnya pakai, pakai puffer jacket, nah biasanya puffer jacket itu, karena dia menggelembung gede gitu, untuk disimpan itu kan, juga agak susah ya, kalau misalnya kita copot, kalau misalnya pakai coat gitu aja kan, kita keluar apa, apa, dilepas gitu, ditaruh di tangan bisa ya, puffer ini kan ditaruh di tangan, kan pasti gemung, kita bawanya gini kan, jadi, sekarang biasanya dikasih, apa yang aku bilang tadi itu, kayak bentuknya kayak tas gitu, jadi dia dibuka aja, terus disempahin ke belakang gitu, kayak yang sebelah kiri, jadi itu untuk lebih ke funksional sih, untuk memikirkan kalau misalnya orang pakai, terus misalnya dia, misalnya itu kan buat dimintar gitu ya, terus mereka akhirnya masukin yang lebih hangat gitu, gimana cara bawanya gitu kan, karena puffer itu ukuran yang cukup besar, untuk dibawa di tangan juga cukup susah dan mengganggu, terus kalau mau dimasukin ke tas juga agak susah, karena dia terlalu besar gitu kan, jadi salah satu solusinya itulah dipakai seperti kiri itu, dan sekarang juga banyak sih, yang bukan puffer jacket juga, itu dibuat tambahan-tambahan seperti sebelah kiri itu sih, jadi lebih ke funksional juga, sekarang orang-orang itu, kalau yang di menswear itu bikinnya, karena, kalau bedanya di menswear sama di womenswear, kalau di womenswear kan mungkin kita lebih ke, apa ya, pingin, oh, beda dia misalnya, ada tambahan-tambahan detail-detail yang cantik, kayak gitu-gitu, tapi kalau yang menswear itu, biasanya kita lebih suka yang, lebih, apa ya, minimalis, kayak gitu, mungkin cuma satu warna aja, kayak misalnya yang disini kan, merah aja gitu, atau warna neon aja gitu, tapi ada tambahan-tambahan yang mungkin lebih funksional, seperti yang sebelah kiri tadi itu kan, bisa dipakai buat gini, kadang di dalamnya itu, lebih baik, apa, ada tambahan tas lagi, atau biasanya, kalau funksional-fungsional yang lain itu, yang biasanya lari itu, kayak banyak hidden pocket, jadi kayak, saku-saku rahasia di dalam, gitu, saku di depan itu, kelihatannya cuma dua, tapi ternyata itu ada tempat, apa, di dalamnya itu masih ada tempat lagi, kayak gitu, terus habis itu ada, di dalam itu, di bagian furing juga ada, ada tambahan, ini, saku lagi, gitu, sakunya yang besar, sakunya yang kecil, kayak gitu, itu, lebih ke funksional sih, jadi, kalau dimenswear itu, kita ngelihatnya itu adalah, satu, bentuknya itu harus yang benar-benar masih klasik, kayak gitu, enggak, apa, enggak terlalu, apa ya, terlalu bold, dan kelihatannya kayak, aneh banget gitu, dua, biasanya lebih ke funksional, funksionalnya itu, banyak sih, mau funksional apa aja, jadi, kalau misalnya bikin baju cowok, itu dipikirin aja, misal, oh, kalau misalnya pakai jaket, gitu ya, terus sebelah-sebelah sininya itu, susah, kalau misalnya, di kantasinnya, kalau misalnya mau wudhu, gitu, agak susah, gitu, mungkin dikasih, apa, resleting di sebelah sini, kayak gitu, jadi, kalau misalnya mau dipakai wudhu, atau gimana, itu bisa, gampang, makainya tinggal dibuka aja, dikasih resleting di sebagian tangan, kayak gitu, gitu, biasanya, yang dipikirin sama manusia desainer, itu biasanya kayak gitu, atau misal, oh, kayak tadi, kayak, bisa pakai, kayak transcode tadi, gitu ya, kalau misalnya pinginnya itu, lebih structural, gitu, oh, ya, nanti kalau misalnya pas acara, gitu, tinggal di, apa, setelah acara, kalau misalnya kepanasan, nanti ini, apa, furnnya bisa diambil, jadi kayak furnnya tuh, furn tambahan, gitu, untuk buat nambah structure, kayak gitu kan, itu bisa, jadi lebih ke fungsional, sama lebih, apa ya, lebih, lebih enak lah, makainya gitu, jadi, karena biasanya gak mau, ini sih, satu gak mau repot kan, kalau misalnya bawa, kalau cewek kan suka, misalnya bawa barang, gitu, tambahan tas lagi, gitu, kalau misalnya di dalam jaketnya, sudah ada tambahan saku, untuk bawa barang, gitu, itu biasanya lebih, orang-orang, kalau cowok lebih prefer, kayak gitu sih, ya, terus yang sekarang lagi, ngetrendnya super, sampai aku boseng ngeliatnya, itu adalah kimono, jaket, aduh, ini, aku bikin, kayaknya tiga tahun yang lalu, sekarang, sampai sekarang, muasi orang itu, masih cari kimono jaket, entah kenapa, jadi, kimono inspired jaket itu, banyak banget, dari tahun, 2015, 16-an gitu, itu sudah mulai booming, dari yang, benar-benar bentuknya, seperti kimono, sampai yang sekarang itu, sudah mungkin lebih ke hybrid, jadi kayak, tambahannya itu, ada kayak ininya, semuanya, apa, jadi, jadi kayak lebih ke bomber jaket, gitu, kayak ada ribnya, di sebelah sini, kayak misalnya, di foto ini, gitu, terus, ada juga, yang, dalamnya itu, biasanya kan kayak, bentuknya jatuh, biasanya sekarang itu, banyaknya juga yang lebih structural, gitu, dalamnya, kayak furring, terus, furringnya di buat, di kasih, ini, apa namanya, di trikoti, jadi, biar lebih mentuk, terus, ada juga yang di furringnya, itu sudah ditambahin, apa namanya, kayak, saku seperti ini, seperti jas, kayak gitu, terus, apa, panjangnya juga banyak, yang sekarang udah, mulai bervariasi, kalau dulu itu, biasanya, kimono jaket itu, yaudah, biasanya lebih ke, apa, panggul gitu, sekarang, ada yang sepinggul, ada yang, ada yang crop kimono jaket, ada juga yang tangannya itu, cuma kayak gini, 3 per 4 aja, ada yang panjang, ada yang sekarang dibuat, lengannya pen, ada yang biasanya lengan pendek, ditambahin lengan panjang dalamnya, ada juga, yang biasanya itu, sudah ditambahin rib, di mana-mana, kayak misalnya, di tangannya dikasih rib juga, jadi kayak bentuknya, kayak jaket, tapi, di sebelah sininya, tetap, apa, modelnya seperti kayak kimono, terus, tetap ada kayak, ininya, akumanya, dari yang tengahnya dikasih tali, gitu, iketan, ada juga yang pakai, apa, kancing, kayak gitu-gitu, banyak sih, jadi, jadi sekarang udah, kalau aku bilang, kimono jaket sudah terlalu over-exposed, dan, aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu, menyarankan untuk membuat kimono jaket, karena, jujur aja, sebenarnya, lumayan mudah untuk bikinnya, dan, bentuknya ya gitu-gitu aja sih, mau diapain lagi, nggak ada yang, ya, paling cuma ditambahin detail-detail, sekarang, biasanya ada yang, sekarang dikasih tali-tali, sebelah tangannya, gitu, tali-tali depan-depannya, kayak gitu, cuma, bosen aja gitu, untuk melihat kimono jaket, jadi, kalau misalnya mau bikin sesuatu, jangan bikin kimono jaket, kayak, bosen aja, biarpun ya, kalau misalnya dibilang, akumanya, orang-orang masih suka, ya, orang-orang masih suka, aku yakin orang-orang masih suka, masih banyak yang suka kimono jaket, sampai sekarang. Suamiku belum punya ya, Mas, sudah punya beneng, sudah punya beneng, kalau saya mungkin suka, nanti tangannya saya panjangkan, itu Mas, terus untuk, untuk ke kampus Mas. Iya Bu, sekarang banyak banget Bu, soalnya, saya, jadi bukan untuk pria, nanti bisa, kita ya Bu Indarti ya, seperti itu, supaya lebih, apa, apa ya, melindungi dari Corona, bisa apa enggak ini Mas. Itu udah dalamnya tuh, kalau pendek Bu. Biasanya itu, Bu, sebenarnya kalau kimono jaket itu, kayak misalnya saya gitu, dulu, saya sudah, sebenarnya nggak produksi lagi kimono jaket gitu, tapi orang sekarang masih tetap, kalau misalnya mau custom gitu, tetap mintanya tuh, bentuknya masih ada kimononya gitu, kayak, ada, ya, mungkin, apa, masih pakai tali, kayak gitu, kayak berbeda kayak tali, kayak kimono gitu, jaketnya, atau misalnya, kayak gini bentuknya, depannya kayak kimono, atau tangannya, dibuatnya kayak kimono ya, masih kayak, misalnya diselusurnya gede banget, kayak gitu, itu masih ada Bu, masih banyak yang minta, bentuknya kimono gitu, cuma, yang sebagai desainer sih, aku bosen sih benernya, karena, apa ya, bikinnya, kayak bikin satu pola, ditambahin doang gitu loh Bu, kayak dirubah polanya, dikit-dikit aja gitu, jadi, kayak yang ngeliat pola itu ya, ini terus gitu, polanya kurang menantang, enggak bu, kayak kotak-kotak, kan hanya kotak itu Mas, pola saya yang, kayak misalnya, buat yang jaket-jaket lain gitu, tuh masih bersih gitu, polanya kimono itu, udah kayak yang, mulai robek lah, pinggirannya, kenapa lah, aduh pokoknya, udah gak bentuk pola, bagus gitu, saking larisnya itu tadi, saking orang-orang itu, sukanya kimono ini, aku bilang, oh ya, padahal sudah gak, udah gak mau bikin lagi sih, sebentar ya, nah ini yang, paling ini, paling gampang, itu adalah klok, klok itu, apa ya, bahasa Indonesia nya ya, aku biasanya ngomong itu, kalau orang-orang kalau gak klok itu, biasanya mu-mu sih, apa sih, kayak cuma, apa, jadi kayaknya, kayak selimut gitu loh, kayak cuma, ya, kayak kip gitu, kayak kip gitu, tapi aku bilangnya klok gitu, biasanya itu, apa, orang-orang itu, pakai itu, biar kelihatan lebih, apa ya, lebih bourgeois gitu, kalau misalnya cowok itu, biasanya lebih ke hitam, terus tiba-tiba ada, assemble warna, apun-apunnya, warna gold, kayak gitu, kayak cuma dikit aja, atau misalnya, ya, apa, sambil bawa, ini apun-apunnya, kayak tongkat, kayak gitu, kayak berasa, kerajaan gitu kan, ya mungkin, kalau dipikir, orang-orang pakai ini, cuma pas lagi kayak Halloween, atau gimana gitu, tapi, jujur aja temen saya juga, masih ada yang pakai klok, terus bawa tongkat gitu, masih ada Bu, jadi, diwat tongkat, buat bantu jalan kali, Mas, tongkatnya dipakai cuma buat ini aja, apa, buat aksesoris aja gitu, jadi kalau misalnya lagi acara gitu ya, mungkin acara-acara resmi gitu, kayak fashion show, ada topi-nya, apa enggak Mas, Adre, topi laten, kalau ada tongkat, ada topi latennya, topi, setelah lalu, terus, ya kalau mungkin orang dulu kan, biasanya dipakai topi yang gede, gitu-gitu kan, tapi sekarang mungkin dibuat lebih modern, jadi ya, apa, tetap kelihatan lebih kayak, keluarga kerajaan gitu loh, pinginnya itu, tapi enggak, enggak kelihatan, kayak, New Medieval banget gitu, terlalu, apa, tahun 1800-an, atau mungkin enggak terlalu, apa ya, Twilight, inspired banget gitu, jadi lebih, kayak, ini siapa, sekarang dipakai itu cuma buat, gimmick sih sekarang, kalau clock kayak gini tuh, biasanya kalau acara-acara resmi, habis itu mungkin, apa, nonton opera gitu, itu tuh masih teman-teman masih banyak yang pakai clock gitu sih, enggak cewek, enggak cuma cowok sih, cewek juga, ya kalau yang, apa, kalau jaket, kebanyakannya, so far ini sih, kalau misalnya ada yang mau tanya, tanya dulu aja, silakan Mbak, belian itu mau tanya kayaknya, iya Mbak, ini ada jaket banyak, bagaimana, kira-kira nanti yang akan dipraktekan yang mana, kan gitu, sudah punya bayangan, tapi jangan nyang kimono ya, terlalu sederhana tadi, terlalu sederhana banget sih, kalau kimono, mungkin kalau misalnya, jadi, prinsipnya, kalau misalnya bikin outerwear itu sekarang, kebanyakan kan, kalau misalnya dibilang gitu, orang-orang tuh sudah bikin semua gitu loh, kayak misalnya, bomber jaket yang, apa, apa itu, bikinnya tuh, ya kayak gitu-gitu aja kan, misalnya nih, kalau misalnya mau di, ini, digabungin gitu, secara konsep, kayak misalnya, biker jaket sama bomber jaket gitu, mungkin, afnanya, dia tetap pakai ini, pakai rib di atasnya gitu, tapi dia, bukaannya itu, dia bentuknya kayak, di sebelah sininya pakai ini, pakai rib gitu, terus habis itu ada lapelnya, bentuknya kayak bomber jaket juga, gitu bisa, kayak misalnya, jadi lebih ke fusion gitu sih, kayak gabungan dari bomber jaket, sama biker jaket gitu, atau misalnya, afnanya, overcoat, overcoat-nya itu, ingin dikasih hoodie, atau kayak gimana, mungkin, kayak, biker jaket, tapi aku pengennya dibuat lebih panjang, kayak gitu, itu juga masih bisa, jadi, kalau di menswear itu, lebih mainnya itu, ke siluet, sama lebih ke panjang, pendek, atau, afnanya, detail-detail kecil, yang, afnanya, nggak terlalu penting, kalau misalnya, nggak terlalu penting itu dilihat gitu, tapi ada, gitu, atau, ini misalnya, aku pengen bikinnya itu, lebih kayak, transcode gitu kan, transcode, tapi nanti transcodenya itu, juga ada, resetingnya, kayak di bakar jaket, gitu juga bisa, kayak misalnya, udah dikasih, bagian dalamnya, tetap pakai kancing, bagian luarnya pakai reseting, gitu juga bisa, jadi bener-bener, apa, kalau mau diffusion itu, saya banyak sih, yang mau bisa diiniin, bisa digabungin, dari semua ini, mungkin kalau shearling, agak susah, karena, bahan juga jarang ada di Indonesia, jarang banget sih, shearling jaket ini, mungkin kalau misalnya nih, oh aku pengen bikin puffer jaket, tapi bentuknya lebih ke, biker jaket gitu, jadi kayak, apa, biker jaketnya, ada nge-puff gitu kan, terus, di kilting juga, bentuk sesuatu, itu juga bisa, untuk bikin, kayak jaket-jaket yang lebih, wintery, kayak gitu, tergantung dari kainnya juga sih, kalau misalnya puffer yang kayak gini, itu kan bisa pakai nylon, jadi kalau misalnya, mau bikin gitu, pakai nylon lebih, lebih, jujur, saya pernah bikin puffer jaket, pakai kain lain, misal pernah pakai, denim juga pernah, terus saya pernah pakai katun, memang, jatuhnya jadi, sangat, berat bu, puffernya itu, kayak bener-bener jaket, saya bikin kayak, oversize puffer jaket itu, yang panjangnya, sampai di bawah lutut gitu, itu, jaketnya sendiri, itu sekitar, 4 kiloan, buat ini, jadi kalau dipakai gitu, bener-bener berat, karena saya pakainya katun, jadi kalau misalnya, mau bikin puffer jaket gitu, mungkin di, ini sih, secara bahan, itu bisa, pakai nylon aja, daripada yang lain, kalau misalnya mau, kecil-kecilin gitu, itu mungkin, dalamnya itu, kayak, apa, apa sih, kayak feathers-nya, atau isiannya gitu, nggak, apa ya, nggak usah, nggak usah terlalu banyak gitu, nggak usah terlalu nge-puff banget gitu, karena kan sebenarnya, kalau mau nge-puff kayak gini, cukup banyak sih isinya, bener-bener, banyak, aku bikin satu jaket itu, bisa habis, satu karung sih, itu, kalau misalnya yang, oversize gede gitu ya, kalau misalnya, dia lebih kecil gitu, itu juga bisa, kalau misalnya nih, mau bikin, puffer jaket, tapi aku lebih nge-crop gitu, itu bisa, kayak misalnya, nge-crop, jadi cuma sampai sedada, terus nanti bawahnya itu, dikasih tambahan, kayak layering lagi, layeringnya apa, nggak, nggak usah puffer, jadi kayak lebih panjang, kayak gitu, jadi kalau misalnya, mau bikin jaket, juga bisa layering juga sih, sekarang banyak banget, di Indonesia juga, desainer-desainer itu, yang bikinnya itu, lebih layering, kayak misalnya, Mas Dedensi Swanto gitu, itu, dia, salah satu ahli layering di Indonesia, jadi kalau misalnya, dia bikin, baju itu, dia selalu ada layering itu, bisa sampai, kayak, di baju aja ya, itu mungkin dari, dari daleman, ke meja, terus, namanya, ada tambahan, kayak, pes, terus ada kayak, outer, terus ada yang namanya, over outer lagi, jadi kayak, bener-bener bisa sampai, lapis enam, lapis tujuh gitu, tapi, bentuknya memang, bisa beda-beda gitu kan, kalau, misalnya, mau tetap, mau pakai, kimono jacket gitu, tapi, jangan terlalu obvious, kayak terlalu kelihatan banget, kimono gitu, misalnya, aku pengennya, lebih ke, ini, aku pengennya, asimetris, misalnya, sebelah kanannya, kelihatan lebih kimono, sebelah kirinya, lebih apa gitu, nanti tinggal di, apa, biar gak kelihatan, terlalu aneh, nanti kanan sama kirinya, ditambahin lagi, sesuatu, layering kedua, biar kelihatannya itu, dia gak, gak ini, apemunya, gak apa ya, kayak gak off balance gitu, jadi, balancenya tetap dijaga, kan, biasanya kan, kalau misalnya, kita bikin, jacket, jacket yang, apa, asimetris gitu, itu, biasanya, jadi, rada, ini kan, balancenya itu, off gitu, kanan sama kirinya gitu, biasanya itu, kita nyasatinnya, ditambahin, dengan sesuatu gitu, kayak, misalnya, ditambahin, apa, dalamnya, misalnya, ditambahin, fast, panjang gitu, yang juga, oversize juga, tapi, lebih ke layering gitu, jadi kayak, bertumpuk-tumpuk gitu, jadi, waktu dilihat itu, secara balance, itu, tetap, pas gitu loh, gak, gak, gak kayak, aneh miring lah, atau kayak gimana gitu, tetap asimetris, cuma, kelihatannya jadi, kayak, cuma buat, amanya, asimetrisnya itu, kayak aksen aja, secara balance, setep pas, bukain, kalau, bukain instagramnya, mas Adri, maksudnya macam-macam, tuh, oh, oke, sebentar, aku, liatin, beberapa foto, kali ya, sebentar, Terima kasih. Terima kasih. Ini stop dulu, Mas. Share nama Instagramnya juga, Bu. Ada orang tidur di bawah itu. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kayak yang aku cari sekarang itu, misalnya ini ya. Ini tuh sebenarnya tuh lebih kayak perkembangan dari jazz gitu. Tapi jazznya aku bikin kayak, jadi lebih kayak ini apa, lebih panjang gitu kan, lebih oversize. Dan dia memang panjangnya sampai, ini tetap di, ini sampai lutut sih, sampai lutut. Terus ini mungkin nggak terlalu kelihatan detailnya, jadi kayak detail di tengahnya itu juga ada rib juga. Jadi antara, apa namanya, jaketnya itu kan jazznya tuh misalnya cuma sampai pinggul gitu. Dari pinggul ke bawah itu, itu 20 cm itu ada kayak rib dulu, di bawahnya juga ada tambahan lagi kain wool gitu. Itu kayak buat anuin aja sih. Yang putih itu rock atau apa itu, Mas? Nah, ini nih. Kayak ini ya. Jadi di bawah, di tengah sini itu, itu ada kayak ribnya juga gitu. Itu bisa jadi kayak pilihan gitu. Sebenarnya kan kayak penempatan rib itu, kalau misalnya kita selalu mikir itu selalu ada di tangan, atau mungkin ada selalu ada di kerah kayak gitu. Jadi, tapi sebenarnya kalau misalnya mau di eksplore lagi itu, rib itu bisa ditaruh di mana aja. Kayak misalnya mau ditaruh di tangan, tapi cuma di sebelah sini gitu kan. Jadi kayak tangan, terus ada rib, terus ada tangan lagi gitu. Itu juga bisa gitu kan. Nanti bisa di eksplore, terus nanti bentuknya itu jadi seperti apa. Mungkin, akumannya di sebelah sini rib, tapi ribnya jadi gede gitu. Nanti dia bentuk sesuatu yang kayak gimana, itu juga bisa. Terus, enggak. Kayak misalnya ini, ini kayak, kalau ini tuh aku lebih kayak terinspirasi dari, ini apa, baju Jawa itu ya. Baju Jawa kan kayak, apa, yang depannya itu panjang, terus belakangnya itu pendek gitu. Apa sih namanya? Kayak baju-baju Jawa, kayak deskup gitu. Terus, tangannya itu aku lebih, aku buat lebih kayak, kayak puffer, terus kayak agak-agak ini, agak-agak kayak bomber jaket, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang itu biasanya cowok-cowok juga suka yang gabungan-gabungan kayak gitu. Jadi, enggak cuma jaket biasa gitu kan. Mainnya itu lebih ke sana gitu loh. Jadi, kayak kalau dilihat itu masih kelihatan minimalis gitu, tapi bentuknya aja kayak, ini kayak, apa, aku kayak nge-refresh ya, nge-refresh bentuk ini apa namanya, bentuk base cup gitu. Base cup biasanya kan bentuknya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kalau buat kasual seperti apa gitu, aku mengimajinasikannya kayak seperti itu. Jadi, mungkin kalau misalnya mau mengimajinasikan kayak, enggak tahu apa nih, apa, oh, jaketnya orang mana gitu, dari daerah mana gitu. Kayak, apa ya, baju apa gitu, baju dari Minahasa gitu. Misalnya ada yang luaran bentuknya kayak mungkin kayak base cup atau gimana. Itu bisa kayak diimajinasikan lagi dengan bentuk-bentuk yang lebih kasual. Kayak misalnya tangannya dibuat lebih, apa, lebih ke bomber jaket, atau mungkin apnoe-nya digabungin dengan kayak bakker jaket, kayak gitu-gitu. Ada detail-detail bakker jaket di situ, itu juga bisa. Kayak, mungkin lebih ke fusion aja sih, kayak membuatnya jadi lebih modern gitu loh. Sesuatu yang lama dimoderankan lagi. Tapi nggak perlu harus dari sesuatu yang memang udah, udah kasual, jadi kasual lagi gitu. Mungkin sesuatu yang udah dulunya itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang bener-bener formal, kayak jazz, atau mungkin amanya baju kekaisaran, atau kayak gimana gitu. Itu dibuat versi kasualnya. Itu bisa lebih menarik sih, daripada kamu dari awal sudah kayak imono yang dari awal mungkin sekarang lebih kasual banget gitu. Atau bomber jaket gitu kan, itu yang sudah kasual gitu. Kita mau memperbarui lagi itu lebih susah lah, karena hampir semua orang udah nge-explore. Jadi kalau misalnya kamu ngambilnya dari sesuatu yang sulit pandang lain, sesuatu yang bener-bener sudah formal banget gitu, secara image, itu untuk dijadikan sesuatu yang kasual, itu kayaknya lebih menarik dan lebih inovatif lah sekarang. Kayak ini, aku ke belakangnya dikasih kayak patch gitu di belakangnya untuk patch gambaran. Terus kayak di tangannya ini kan pakai batik gitu, batiknya juga aku bikin batik sendiri gitu, itu mungkin masih bisa gitu kan. Secara tekstil misalnya, aku bikin bikin tekstil sendiri itu bisa diiniin juga. Nggak perlu print, kalau misalnya mau pakai batik, batiknya cuma dari capnya bikin sendiri pakai ini, kardus akua juga bisa gitu. Memang eksplore sih sebenarnya intinya. Kayak misalnya ini gitu, ini mungkin bentuk dasarnya itu awalnya itu adalah fes atau jas gitu kan, tapi dipotong-potong gimana caranya itu biar kelihatan lebih fresh gitu. Jadi bentuknya itu nggak terlalu fes banget gitu, yang bentuknya selalu seperti itu. Itu bisa, tapi apa ada detail-detail yang mungkin detail-detail apa, kalau aku bilang detail-detail sejarah ya, kayak misalnya biasanya kan kalau orang pakai ini, orang Jawa gitu kan biasanya pakai, ada kayak apa sih, di base cup itu kan ada kayak tambahan kayak tali gitu ya, kayak apa sih, kayak yang ada apa, apa ya itu, kayak besi-besi gitu, kalau misalnya di base cup, nah itu kalau misalnya kita mau bikin, apa, inspired dari itu, kayak misalnya aku bikinnya kayak gitu sih, yang di gambar ini gitu, aku terinspirasi dari kayak base cup-base cup gitu, biasanya mereka pakai ada tambahan-tambahan hardware-nya gitu, tapi nggak terlalu obvious banget kayak yang kayak gitu gitu. Mungkin kalau yang kayak gini sih, bukan sesuatu yang dijual ya, kalau misalnya yang ini itu bener-bener aku fusion dari jaket yang dari cardigan gitu, misalnya tangannya lebih ke knit gitu kan, jadi bener-bener tangan-tangan yang kayak kain-kainnya itu yang kayak cardigan gitu, yang bener-bener stress, terus apa, apa sih knit bahasa Indonesia-nya? Ya pokoknya di knit gitu kan, jadi kayak cardigan, tapi depannya itu lebih ke jazz kayak gitu. Ini sih sebenarnya kayak piece-piece yang buat fashion show aja sih, biarpun ada yang beli, itu mah, kalau sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dijual secara banyak gitu, secara mass product gitu nggak bisa, kalau yang ini kayak bener-bener niche banget, orang-orang biasanya nggak semua orang juga mau pakai gitu kan, biasanya kalau yang kayak gini-gini itu buat ini aja, kalau buat show kayak yang, oh wow, kayak gitu-gitu aja sih. Misalnya ini kayak, aku awalnya dari double breasted jacket gitu kan, terus bagian tangannya itu daripada apa, kalau mau dibuat casual seperti apa, misalnya dibuat seperti bomber juga, tapi ribnya tak buat lebih panjang, kayak gitu juga bisa, kayak misalnya ini kan ribnya aku buat panjang, jadi biar kelihatan lebih kasual kayak gitu. Itu bisa jadiin pilihan aja sih. Kayak ini lebih puffer jacket gitu, puffernya tapi nggak aku kilting, jadi kayak apnonya puffernya itu lebih datar, kalau misalnya puffernya di kilting kan, pasti dia kayak bentuk kayak, apa sih, kayak bentuk gelembung-gelembung gitu kan, tapi kalau misalnya nggak di kilting kan dibuat lurus aja, tapi dia tetap bentuk gitu loh, jadi kita nggak full paket rekod lagi kayak gitu, itu masih bisa. Terus penempatan ininya, ribnya itu biasanya cuma kecil, tapi ini dibuat lebih panjang, sampai di dada, itu juga bisa. Jadi bener-bener, apnanya detail-detailnya itu, dipikirinnya itu, yang dipikir jangan kayak siluet besarnya dulu, kayak misalnya detail-detailnya aja, kalau misalnya mau bikin sesuatu yang baru itu. Kalau kayak gini gitu, aku gabungin kayak, sardigan dengan jaket, dengan jas, terus dijadiin satu, kayak gitu tuh, aku terinspirasi dari kayak, misalnya orang biasanya pakai, dalamnya itu, face gitu kan, terus luarnya itu, pakai overcoat gitu kan, tapi kita, aku coba reimagining gitu, apa ya, diimajinasikan dengan sesuatu yang baru gitu, kalau misalnya face-nya itu mungkin, oh face-nya gimana ya anaknya, oh face-nya dibuat kelihatan dari luar gitu, jadi kayak ada dibolongin gitu, jadi kelihatannya face-nya itu keluar, padahal sebenarnya itu yang bagian dalam, kayak gitu, terus mungkin, apapunnya, oh tangannya biar kelihatan dua, ada yang keluar, ada yang di dalam, itu bisa, kalau misalnya untuk statement piece aja, kalau misalnya buat jualan sih, tetap harus yang, lebih normal, kalau buat yang, baju-baju cowok, kayak gitu sih. Oke, bentar, kalau misalnya ada yang tanya, silakan. Ya, itu tadi sudah dijelasin, Mas Alben, Mas Alben, perkembangannya, ya, perkembangannya kan, bahwa kemarin baru konsep-konsep dasarnya saja, sekarang ternyata ada beberapa, yang mungkin bisa dilihat, ditanyakan mungkin, dari fungsinya, atau apa, begitu, tadi ada jaket, itu bermacam-macam jaket ya Mbak, dari Mas Aldri, kok Mas Alben, Mas Aldri jelaskan, jelaskan, bentuk asalnya itu mungkin dari mana, ya kan, itu tadi pengembangan, kalau menurut Mas Aldri itu, 18 itu sudah, istilahnya dasar ya Mas Aldri ya, dasar, yang lain nanti pengembangan, termasuk tadi, ada kemeja, ya, kemeja itu pada, ciri-cirinya, pada, apa, kerahnya, ya, detil-detil kerahnya, bermacam-macam, kemudian ada tambahan tadi, apa, untuk, dasinya ya Mas Aldri ya, ya, barangkali, untuk pertemuan kali ini, Bu Indarti, terima kasih, Mas Aldri, terima kasih, atas kesempatan, bergabung kepada kami, kemudian nanti dilanjut, untuk pertemuan berikut, dan untuk mahasiswa kami, semua semangat ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldri, begitu banyak pengembangan, dari kemeja maupun jaket ya, yang kemarin dari saya kan, baru konsep-konsep awalnya, tergantung nanti Anda bisa memilih, dan memilah mana yang sekiranya itu bisa dipraktekan, namun tidak berhenti sampai di sini Mas Aldri, mungkin pola-pola ya, yang untuk mewujudkan desain-desain itu, yang sudah biasa panjenengan gunakan, di industri bagaimana, mungkin yang simple, tidak seperti yang biasanya, itu kadang-kadang berbelit-belit begitu, mungkin yang simple dan gampang, sehingga nanti mahasiswa itu cepat, untuk bisa mewujudkan produk-produk itu. selamat menikmati.